Intro Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Berdiri sejak tahun 2017 Rumah Singga harapan sejahtera milik Dinas Sosial Kabupaten Kapos Provinsi Kalimantan Tengah Sampai sekarang masih tetap eksis Dalam melayani para penyandang disabilitas jiwa di daerah setempat Rumah Singga yang berlokasi di jalan lintas Kalimantan, kilometer 2 kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Saat ini tengah menangani sebanyak 14 orang penyandang disabilitas jiwa Terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 1 orang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Budi Kurniawan mengatakan Penyandang disabilitas jiwa yang dititipkan di rumah Singga adalah mereka yang secara ekonomi terlantar Dan tidak ada sanak keluarga yang mengurusnya Sehingga mereka menjadi tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kepada mereka Selain itu penyandang disabilitas jiwa yang menempati rumah Singga Adalah mereka yang baru selesai menjalani proses rehabilitasi Dari rumah sakit Kalawate, Palangkaraya Termasuk dari rumah sakit jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin Dan rumah sakit jiwa lainnya Sementara menunggu proses pemulangan atau reunifikasi keluarga Maka mereka pun dititipkan di rumah Singga harapan sejahtera Milik Dinas Sosial yang ada di Kecamatan Basarang Ada pun pelayanan yang diberikan kepada para penghuni rumah Singga Seperti pelayanan kesehatan, kejiwaan, pelayanan makanan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan Budi Kurniawan berharap rumah Singga ini dapat terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi fungsi yang lebih baik Fasilitas ini sangat membantu khususnya untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka penanganan masyarakat yang menggangguan disabilitas Dan kita berharap ke depannya fasilitas ini dapat terus kita tingkatkan sehingga bisa menjadi fungsi yang lebih baik lagi Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Hukum Kapuas, Bupati Kapuas dan Bupati Bupati yang senantiasa memberikan uang, mendorong kita untuk selalu aktif Memberikan pelayanan kepada masyarakat apalagi sosial ini tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar Yang merupakan urusan wajib di seluruh tingkatan pemerintah di Indonesia ini Ada rencana ke depan? Rencana ke depan kita akan lakukan, kita akan usulkan untuk perbaikan sarana perasaan rumah Singga Insya Allah di 2021 nanti akan kita benahi Lait bangunan fisiknya maupun juga sarana penghukum yang nanti akan kita benahi di tahun 2021 Sementara itu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bungga Mengatakan jumlah pengasuh rumah Singga sebanyak 6 orang terdiri 4 orang pengasuh perempuan dan 2 orang pengasuh laki-laki Ada pun suka duka para pengasuh rumah Singga dalam melayani penyandang disabilitas jiwa Sukanya saat kejiwaan mereka sudah lebih baik, sedangkan saat dukanya di saat kondisi kejiwaan mereka kambuh Jika cepat perubahannya agar lebih baik kejiwaannya, tapi kalau datang kumatnya, apa bahasanya itu yang menjadi dukanya Yang susah sekali mengembalikan jiwanya itu Dari Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan Terima kasih